Halo, hari ini kita mau masak mie kangkung. Terima kasih telah menonton. Di sini kita pakai ebi sebanyak 25 gram yang udah dicuci bersih, kita cincang kasar dulu. Dada ayam tanpa kulit tanpa tulang sebanyak 500 gram. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Sampai jumpa. Bawang putih sebanyak 50 gram. Kita potong kasar dulu. Setelah selesai dipotong, kita masukin ke gelas blenderan. Bawang merah sebanyak 50 gram. Kita potong kasar juga. Selesai dipotong, kita masukin juga ke gelas blenderan. Tambahin minyak masak sebanyak 60 ml. Terus kita blender sampai halus. Setelah selesai di blender, kita tuang bumbunya ke wajan. Kita tumis bumbunya sampai harum. Setelah bumbunya sampai harum, kita masukin ebi yang udah kita cincang tadi. Terus kita tumis lagi sebentar. Masukin ayam yang udah kita potong tadi. Terus kita aduk, masak sampai ayamnya berubah warna. Setelah ayamnya berubah warna seperti ini, kita tambahin air sebanyak 1200 ml. Terus kita aduk-aduk dulu sebentar. Tambahin 6 sendok makan kecap manis. 4 sendok makan kecap asin 3 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap inggris Setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk Terus kita aduk sampai tercampur rata semuanya Terus kita tutup, masak sampai mendidih Setelah mendidih Setelah mendidih, kita aduk-aduk dulu sebentar Tambahin 3 sendok makan tepung maizena yang udah kita larutkan dengan air secukupnya Terus kita aduk sampai tercampur rata semuanya Setelah tercampur rata semuanya Setelah tercampur rata semuanya Sekarang kita rebus kangkungnya Kita rebus kangkungnya sampai mateng Sekarang kita rebus mie-nya Nah, disini saya pakai mie telor Kita rebus sampai mie-nya mateng Setelah mie-nya mateng Setelah mie-nya mateng, kita tiriskan dulu Setelah minyak Setelah ditiriskan, kita tambahin minyak secukupnya aja Terus kita aduk sampai tercampur rata Ini mie-nya kita pakai minyak Supaya nggak lengket Sekarang kita sajikan Kita ambil mie secukupnya Tambahin kangkung yang udah kita rebus tadi Tambahin juga toge secukupnya Daging ayam secukupnya Dan kuas secukupnya juga Jangan lupa taburin bawang gorengnya Tambahin jeruk sonkit dan sambal ebi Jadi deh mie kangkungnya Siap dihidangkan Selamat mencoba Bye 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 Terima kasih.